Al-A'la Dalam kitabnya Allah memberitahukan kepada kita bahawa dia adalah yang tinggi Al-Ali yang paling tinggi Al-A'la dan yang maha tinggi Al-Muta'ali Lahu maafis samawati wa maafil ardi wa huwal aliyyul azim Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar surah ayat 4 Allah tidak merasa berat melihara langit dan bumi itu Sebab dia Allah yang maha tinggi lagi maha besar Al-Baqarah 225 Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi surah Al-A'la ayat 21 Juga di dalam surah Al-Ra'at ayat 9 Allah Ta'ala berfirman Alimul ghaibi was syahadatil kabirul muta'al Dialah Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak Dialah yang maha besar lagi maha tinggi Dengan tiga asma ini Allah memuji dirinya Bagaimana Allah memuji dirinya dengan ketiga asma ini Yang pertama Allah adalah memiliki keluhuran zat Ketinggian zatnya Sebab dia memiliki segala sesuatu yang tinggi Dan siapapun yang mengingkarinya maka dia telah jauh tersesat Yang pertama bahwa Allah memiliki keluhuran zat Allah bersemayam di atas aras Dan aras tersebut berada jauh di atas makhluknya Di dalam surah Yunus ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Kemudian dia bersemayam di atas aras Untuk mengatur segala macam perkara kehidupan Surah Ar-Ra'at ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah lah yang menjadikan langit tanpa tiang Sebagaimana yang kamu lihat Kemudian dia bersemayam di atas aras Allah bersemayam di atas aras Yang jauh di atas hambaknya Demikianlah surah Al-An'am ayat 18 Berdengar terijak FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang yang tidak mengenal Al-Quran dan sunnah Rasul Tidak akan menerima bahwa Allah bersemayam di atas aras Dan keluhurannya di atas makhluk Mereka anggap bahwa menerima pernyataan seperti itu Sama artinya dengan menyamakan Allah dengan makhluk Tentu ini sesuatu yang keliru Sebenarnya bila mereka lebih berfikir lebih dalam lagi Mereka akan tahu bahwa bersemayamnya Allah Berkaitan dengan keluhurannya yang tidak sama dengan makhluk-makhluknya Pantaskah seseorang yang berfikir dan mengaku sebagai muslim Berfikiran bahwa Allah memuji dirinya dengan bersemayam di atas arasnya Padahal dia jauh di atas kemampuan makhluk-makhluknya Yang mana itu dianggap sebagai merendahkan Allah Maha tinggi Allah dari semua yang mereka tuduhkan itu Orang-orang yang tidak mengakui ketinggian Allah atas makhluknya Adalah orang yang menganggap dusta bahwa Allah menunggal dalam diri makhluknya Anggapan mereka ini berarti penyamaran Allah dalam wujud makhluknya Dan itu berarti Allah tidak tinggi di atas hamba-hambanya Yang kedua, Allah maha tinggi dalam kekuasaan dan penguasaannya Dalam surah Az-Zumar, Allah menegaskan Dialah Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan Tidak ada yang bisa membantahnya dan tidak ada yang bisa menguasainya Semua makhluk berada dalam penguasaan dan kekuasaannya Yang dikendakinya akan berlaku dan yang tidak dikendakinya tidak akan berlaku Allah telah banyak mensifati dirinya dengan banyak sifat yang menunjukkan pada kekuasaan dan penguasaannya Yang ketiga, Allah maha tinggi dalam kedudukan dan statusnya Maka konsepsi yang ditawarkan Al-Quran yang mewakili sifat ini adalah Allah mempunyai sifat yang maha tinggi Surah An-Nahl ayat 60 Baginya, sifat yang maha tinggi Walillahil mathalul a'la fissamawati wal ard Wahual azizul hakim Baginya, sifat yang maha tinggi itu di langit dan di bumi Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana Allah itu hidup dan selalu mengurus hambanya Dan bukti kesempurnaan hidup dan selalu mengurusnya adalah Dia tidak pernah mengantuk dan tidur Allah itu tidak pernah lelah untuk mengurus makhluk-makhluknya Dia tidak mengantuk dan dia tidak tidur Karena memang Allah memiliki sifat yang maha tinggi Sifat yang sempurna Mudah-mudahan dengan kita mengenal sifat Allah Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'ali Kita dapat mengagumi akan semua ciptaan Allah SWT Saya Fahmi Salim dari Majlis Ulama Indonesia Mengaturkan jazakumullahu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!